Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Aziz Kumar Nimae 2018-2060 Saya akan menjelaskan bagaimana sih Peningkatan dari Era perekonomian pada zaman Gusdur Sebelum saya melanjutkan pada Era perekonomian zaman Gusdur Kita harus tahu siapa sih Gusdur itu sendiri Gusdur adalah Presiden keempat Setelah B.J. Habibie Nama lengkap Gusdur Adalah Abdurrahman Wahid Seorang putra dari Qashim As'ari Yang pernah menjabat Sebagai ketua Nahdadul Ulama Gusdur Pernah disebut dengan Bapak Puralisme Apa sih Puralisme itu sendiri? Puralisme adalah menurut Webster Keadaan sosial yang hadir dalam Masyarakat etnis Dan beragam etnis dan budaya Yang mempertahankan Tradisi berpartipasi Dalam masyarakat Hal ini menciptakan Pola masyarakat Yang hidup saling berdampingan Pada zaman Gusdur menjadi Presiden Pada zaman Gusdur menjadi Presiden Gusdur Membantu Permasalahan Petani Dan nelayan Untuk Mesejarahkan kehidupannya Sehingga pada Semasa itu Harga Satu kilogram Cengkeh Itu menjadi Tujuh puluh ribu Tujuh puluh ribu rupiah Ini sangat Kenaikan yang sangat drastis Sehingga pada Masa itu Harga satu mobil Seharga Satu Karung Cengkeh Selanjutnya Perekonomian pada masa Gusdur Adalah Masa awal Pemulihan Krisis Dan pada masa itu Persetujuan ketiga Dengan IMF Ditanda tangani Pada Januari Tahun 2000 Sampai Desember Tahun 2002 Program baru ini Melibatkan Agenda Jangka Menengah Yang Terdiri dari Empat aspek Yang pertama Kerangka Makro Ekonomi Jangka Menengah Yang kedua Kebijakan Restrukturasi Yang ketiga Menata ulang Instuisi Perekonomian Dan yang terakhir adalah Memperbaiki SDA Kita langsung Peningkatan Dari Perekonomian Di era Gusdur Perekonomian Dari BGHB Ke Ke Era Gusdur Ini sangatlah baik Kenapa saya bilang Baik Karena Peningkatan Dari Peningkatan Dari Yang ditinggal Perekonomian Yang ditinggal BGHB Adalah Sebesar 3% Ketika Di era Gusdur Menaik 4,9% Pada tahun 2000 Terima kasih Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh